Untuk memperingati Hari Batik Nasional, Komunitas Batik Temanggung mengadakan sarasehan budaya yang diadakan di Papringan, Kelingan, Kandangan. Kegiatan ini mengambil tema Peran Batik dalam isu Global Sustainable Fashion. Dalam rangka memperingati Hari Batik Nasional pada 2 Oktober 2022 besok, Komunitas Batik Temanggung menggelar acara sarasehan budaya dengan tema Peran Batik dalam isu Global Sustainable Fashion. Kegiatan ini diadakan di daerah Papringan, Kelingan, Kandangan, Temanggung. Kurang lebih puluhan penggiat batik guru-guru SMP-SMK yang ada di Temanggung mengikuti sarasehan tersebut. Selain sebagai peringatan Hari Batik Nasional, kegiatan ini juga bertujuan untuk mengenalkan warna-warna alam yang dipakai dalam pembuatan batik Temanggung. Ketua Panitia Dini Rahmawati mengatakan, kedepannya dapat menyelaraskan pembatik di Temanggung untuk tetap menggunakan pewarna alami yang ramah lingkungan, sehingga dapat menjadi ikon batik di Temanggung. Karena hari ini temanya adalah sustainable prevention, jadi batik itu dari zaman ini dikerjakan oleh anak moyang kita kan dari warna-warna alam. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Temanggung, Saltiono Atmaji berharap dengan adanya serasehan budaya ini dapat mengenalkan batik asal, dan asli Temanggung ke seluruh Indonesia. Dengan kegiatan kali ini kita harapkan kita lebih mengenalkan batik kepada dunia luar. Ternyata tadi antusias sekali pada dunia pendidikan, di mana murid-murid SMA, SMK, dan SMP sudah mulai dikenalkan batik melalui kegiatan ekstra kulikuler. Yang selama ini hanya dilakukan oleh masyarakat umum, ternyata pihak pendidikan, sekolah, SMK, dan SMP, SMA sudah menangkap potensi ini bisa dikembangkan menjadi sebuah ekstra kulikuler. Kegiatan serasehan budaya ini merupakan rangkaian dari peringatan Hari Batik Nasional yang ada di Temanggung. Selain serasehan, akan diadakan kegiatan nyanting bareng dan puncaknya para debatik yang dilaksanakan di City Walk Temanggung. Tegar melaporkan untuk Temanggung TV.